Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Opalopaloid dan ini saatnya kita nostalgia bareng di podcast kangen sekolah Di episode ini kita akan nostalgia tentang bapak dan ibu guru di sekolah dulu For your information, ini adalah episode kedua dari seri podcast kangen sekolah Kalau kalian ingin melihat episode 1, kalian bisa klik kartu di atas Dan pastinya sebelum mendengarkan podcast ini, saya ingatkan untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan Jangan lupa juga untuk berlangganan ke channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kalau kalian mendengar kata guru, apa sih yang terbayang di pikiran kalian? Ada gak sih guru yang paling berkesan menurut kalian? Dan adakah momen yang paling kalian ingat bersama bapak dan ibu guru? Oke, pasti sekarang di pikiran kamu tuh langsung berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Dan pastinya tiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda dari pertanyaan tersebut Sekarang, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Selanjutnya, kalian harus menulis jawaban kalian atas pertanyaan di atas Yang seru ya, soalnya saya mau buat ini menjadi suatu video kompilasi tentang pengalaman kalian bersama guru kalian dulu Secara umum, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajarkan suatu ilmu kepada kita Dimana kebanyakan profesi guru berada di sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA, dan yang sederajat Nah, biasanya guru itu memiliki tingkatan-tingkatan yang didefinisikan oleh muridnya berdasarkan cara dia mengajarnya Kalau saya ini, saya bisa mendefinisikan guru itu berdasarkan tingkatan di dalam suatu video game Misalnya ada easy, medium, hard, dan lain-lainnya Sekarang kita mulai dari tingkatan yang paling rendah Yaitu level 1, easy Biasanya nih, guru ini adalah guru olahraga, PLKJ, seni budaya, dan sejarah Guru yang tingkatannya easy ini terbilang cukup friendly dengan para muridnya Biasanya ditandai dengan cara mengajar yang fun Tidak menghukum apabila kita lupa mengerjakan tugas Dan boleh nyontek saat ulangan asal jangan berisik Guru di tingkat kesulitan easy ini biasanya menjadi favorit para murid Bener kan? Selanjutnya adalah level 2, normal Biasanya dipegang sama guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, agama, IPAS secara umum Guru dengan tingkatan normal ini adalah guru pada umumnya Masih bisa dibilang bersahabat dengan para murid Walaupun mereka kadang memberi tugas yang agak banyak Kadang mereka juga menghukum jika kita gak ngerjain tugas Oh iya, guru tingkatan normal ini kadang suka bercerita tentang kisah hidupnya Dan ini sangat disukai oleh para murid Iya kan? Sekarang guru level 3, hard Pasti ini dipegang oleh guru matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi Guru pada tingkatan kesulitan ini biasanya itu udah kurang bersahabat sama murid Gak banyak cerita, sering ngasih tugas, dan hukumannya berat banget Guru pada tingkatan ini juga bakal marahin murid kalau misalnya susah diatur Dan pasti murid-murid pada kesal dengan guru ini Dan yang terakhir adalah level 4 yaitu guru killer Dan dipegang oleh ngacak Jadi bisa jatuh ke guru matematika, bahasa, agama, dan lain-lainnya Tingkatan ini bener-bener gak masuk akal dan di luar nalar Seperti nama tingkatannya, jiwa kalian bisa bener-bener berpisah sama raga kalau gak ngerjain tugas Ubun-ubun bisa berdenyut kalau kalian membuat guru kalian marah Nah, biasanya guru ini mukanya itu dibikin jutek Saran saya aja sih, kalau misalnya ketemu guru kayak gini Mending ikutin akturan mainnya dan perbanyak ibadah Nah, itu dia level tiap guru menurut saya Saya yakin kalian langsung bisa mengklasifikasikan guru kalian berdasarkan level di atas Kira-kira siapa sih nama guru kalian yang masuk ke level guru killer? Dan kenapa kalian sebut guru killer? Coba ceritain di kolom komentar, oke? Oh iya, kalian pernah gak sih ngasih nama julukan ke guru-guru? Kalau saya sih dulu sering Waktu SMP, saya dan teman-teman suka tuh memberi julukan gitu ke guru Ada yang dijulukin Monoku Robo Kalau kalian gak tau Monoku Robo, silahkan kalian search sendiri di Google Ada juga yang dibilang mirip Soang Karena suaranya udah kayak Soang Dan ada yang dijulukin tukang urut karena badannya bau bawang tapi bukan wibu Ini bener-bener kalau misalnya kita inget zaman dulu tuh rasanya pengen banget bertobat dan minta maaf ke guru-guru Nah, waktu SMA nih Ada guru saya yang disebut dengan Mami Karena sudah tua dan orangnya itu friendly banget Karena julukan itu gak selalu negatif ya Beliau itu adalah guru BK Ada juga yang disebut dengan koruptor Ya gitu Gak usah diomongin ya Ada juga yang disebut setan karena matanya besar banget bikin takut Sebenernya ada lagi julukan-julukan lain tapi kayaknya gak enak kalau diomongin disini Kalau kalian gimana, pernah gak sih ngasih julukan ke guru-guru dan kenapa kalian kasih julukan itu? Nanti kita buat video kompilasinya ya, kalian tulis di kolom komentar Saya juga punya beberapa pengalaman yang bukan pengalaman yang menyenangkan sih tapi bikin saya kangen untuk sekolah lagi Yang pastinya pengalaman bareng sama guru ya Pernah suatu ketika saya sedang diomelin sama guru Dia bilang, makanya kalau habis subuh itu sholat Nah, otak saya sih pengennya diem Tapi entah kenapa mulut mengucap Mana ada bu sholat abis subuh Langsung deh saya dipanggil sama guru itu Kebetulan juga dia guru BK Haduh, nasib-nasib Pernah juga ketahuan nyontek waktu SMA Kertas ulangannya diambil sama guru Dan ngerjain ulangannya jadinya di ruang kepala sekolah Pernah juga waktu itu sekitar jam 9 pagi Saat pelajaran matematika hari Kamis Kebetulan saya gak bawa penggaris alias lupa Akhirnya sama guru matematika saya Saya disuruh keluar tapi disuruh mengikuti pelajaran juga Akhirnya saya ngintip lewat jendela mendengarkan materinya Ya, walaupun itu kenangan pahit tapi itu membuat saya menjadi nostalgia sekarang Betapa ngeyelnya dulu saya dibilangin sama guru Nah, kalau kalian gimana nih? Ceritain dong kisah pahit dan manisnya yang bersama guru-guru kalian dulu Tulis di kolom komentar ya, biar seru Seorang guru memiliki gayanya sendiri-sendiri dalam mengajar Dan seorang murid pasti punya banyak cerita tentang guru-gurunya Bagi saya semua guru itu sangatlah baik dan sangatlah mengesankan Tapi ada guru yang membuat saya paling berkesan yaitu guru matematika kelas 3 SMA Entah kenapa itu guru killer yang paling saya sukai karena ngajarnya enak banget Lalu yang terakhir ada guru sejarah SMA Dan beliau juga memiliki pengetahuan yang luas soal sejarah makanya saya suka Saya doakan untuk seluruh guru di Indonesia dan di seluruh dunia agar hidupnya makin sejahtera Dan ilmunya yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi sumber pahala atau sumber kebaikan bagi mereka Dan buat teman-teman yang dulu bandel nih sama bapak dan ibu guru Segaralah tobat Mau seberapa galak guru, mau seberapa aneh dia cara ngajarnya Niat mereka itu tulus cuman satu yaitu mencerdaskan para siswanya Hormatilah guru kalian seperti kalian menghormati ke orang tua kalian sendiri Mungkin itu saja untuk episode kali ini Jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikut nostalgia bareng-bareng disini Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komennya Kalau bisa komennya jangan yang aneh-aneh ya Komen yang baik-baik saja yang tentang pengalaman kalian bersama guru kalian Serta jangan lupa untuk berlangganan dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya Saya Opalopaluit Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!